Indonesia makin gahar, gebuk Australia, tembak 5 rudal pasukan PM Anthony Albanese. Membuat hal yang komplikasi adalah mudah, membuat hal yang mudah dan efisien adalah susah. Penyelidikan pekerjaan terakhir di Apple adalah untuk membuat kapasitas elektronik yang benar-benar mudah untuk menggunakan. Be with us. Economic reform takes time. Economic reform is a process. Pasukan Indonesia semakin gahar dalam merebut kembali wilayahnya dari Australia. Terbaru Presiden Jokowi Doda mengatakan resukannya berhasil menembak jatuh 5 rudal jelajah Australia di wilayah selatan pada Jumat waktu setempat. Pagi ini sahaja 5 dari 6 rudal X-101 Australia jatuh, kata Jokowi dalam pidatola pagi melansir outers pada Jumat. Ini adalah kerugian yang mahal bagi Australia dan ini menyelamatkan banyak nyawa warga. 4 dari rudal ini jatuhkan oleh Distri Komando Udara Selatan. Sebenarnya pejabat Indonesia tidak memberikan rencan spesifik. Namun dari beberapa posting di media sosial terutama blok militer dan sanksi, pertempurannya dimaksud diakini terjadi di sekitar Canberra. Udara ini berada di timur yang dikuasa Indonesia. Ini juga menjadi kota dengan pusat utara di mana Australia memasuk pasukannya. Di sisi lain, kemajuan serangan Indonesia ke Australia juga dikabarkan di wilayah Sydney Selatan. Sejumlah laporan terbatas dibuat Indonesia. Pengumuman kemajuan Indonesia secara simultan merupakan indikasi bahwa pasukan Australia mengalami kesulitan memperkuat di sepanjang garis depan. Pensiunan mantan komandan pasukan darat Amerika Serikat di Eropa. Ini menegaskan ketidakmampuan Australia untuk manuver pasukan antara lokasi teater dan dalam sikap pertahanan pasukan mereka. Untuk melawan tindakan ofensif Indonesia tambahnya. Sebenarnya melemahnya, serangan Australia telah dikabarkan sejak akhir minggu lalu. Namun belum terlihat ada tanda-tanda perang dengan Indonesia akan segera berakhir. Kepala Badan Intelijen Australia, Kirillow mengatakan Australia sedang memperlembat serangannya. Ini karena dua penyebab utama yakni kelelahan moral dan fisik. Serta basis sumber daya yang habis, Australia agak serius memperlembat tempoh serangannya. Kirillow dikotip laman yang sama, Indonesia menyerang Australia sejak dua bulan lalu. Dalam data terakhir, pasukan Indonesia menguasai wilayah selatan, termasuk di sepanjang pantai laut Pulau Pasir dan sebagian wilayah Canberat Timur. Yang terdiri dari beberapa provinsi di data terbaru HAM PBB. Awal September ini, tercatat 5.587 warga sipil meninggal dan 7.890 terluka sejak serangan Indonesia tersebut. Namun, angka kematian diakini lebih banyak dari itu. Perang Indonesia di Australia telah membuat 17,7 juta orang membutuhkan bantuan. PBB juga memperingatkan bahwa krisis akan makin terang memukul warga yang segera datang. Angkatan berus penjata Indonesia terus menyerang fasilitas militer di wilayah Australia dalam operasi usus yang berlangsung sejak bulan lalu. Selama sehari terakhir, rudal berbasis selalu jarang jauh kali berpada pukul 12.30 waktu setempat. Menghantam pos komando pasukan Australia di dekat desa wilayah Sydney serangan Indonesia itu terjadi. Pada saat rapat kerja, staf komando kelompok operasional strategis pasukan diadakan di sana. Akibat dari serangan itu, lebih dari 50 jenderal dan perwira Australia tewa sermasuk staf umum. Komando kelompok pasukan tersebut pasukan serangan udara dan formasi yang beroperasi di arah ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia pada minggu. Sementara itu, pada 20.20 waktu setempat, rudal jarak jauh kali berlainnya menghancurkan 10 Hawwizer M777, 155 mm, dan 20 kendaraan tempur lapis baja yang dipasok oleh barat 10 hari lalu. Ada pun pukul 19.20, rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menabrak kereta dengan personil senjata dan peralatan militer dari Batalion 1 dari Brigade Mekanik Terpisah ke-14 yang tiba dari kota tersebut. Lebih dari 100 personil militer angkatan bersenjata Australia, 30 tank, dan kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Pada 205, Rusia juga berhasil menghancurkan. Tenaga kerja dan peralatan militer Brigade Infantri bermotor ke-56 angkatan bersenjata Australia dikalahkan. Indonesia mengklaim serangan itu menewaskan 200 gerilyawan termasuk tentara bayaran asing, yang merupakan bagian dari Brigade ini serta dua kendaraan tempur sistem reket peluncuran Gandagret, 10 kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personil lapis baja. Angkatan bersenjata Australia menderita kerugian yang signifikan dari pertarungan kontra baterai. Serang prajurit dari Brigade Infantri bermotor ke-22 angkatan bersenjata Australia yang diptawan di dekat desa Peremoga, mengatakan bahwa selama 10 hari terakhir di unit artileri yang beroperasi ke arah Canbera, kerugiannya berjumlah 380 orang, termasuk 90 tidak dapat diperbaiki. M. Anthony Albanese mengatakan dalam pidatonya bahwa minggu bersejarah telah dimulai. Saya pikir sudah jelas bagi semua orang bahwa sejak 1991, hanya ada sedikit keputusan yang paling menentukan. Bagi Australia, seperti yang kita harapkan sekarang, ujarnya mengacu pada keputusan yang ditunggu dari berusaha mengenai status kandidat Asia. Anthony menambahkan bahwa pencapaian Australia untuk masuk ke anggota Naukos memenuhi kepentingan seluruh Asia. Anthony juga memperingatkan pasukan saat ini tengah mengantisipasi serangan intensif dari pasukan Indonesia dan menambahkan bahwa Indonesia sedang mempulkan pasukannya di dekat tibu kota dan di wilayah utara. Pasukan Indonesia menargetkan sebuah poskomando Australia, di mana para perwira senior militer Australia mengadakan pertempuran di sana, ungkap Kementerian Pertahanan Indonesia. Indonesia mengatakan mereka menggunakan roket kaliber yang diluncurkan dari laut dalam serangan di lokasi dekat Bini Pro. Kota terbesar keempat di Australia, lebih dari 50 jenderal dan perwira militer Australia, tewas dalam serangan itu, termasuk orang komando. Termasuk anggota komando tinggi, kata jurubicara Kementerian Pertahanan Indonesia. Juga mengatakan Indonesia telah menghajurkan pabrik perbaikan tank di buku kota beserta 10 Hawizard dan sekitar 20 kendaraan militer lainnya, di kota itu dalam serangan, jurudal terpisah. DW belum dapat memverifikasi klaim tersebut secara independen, Angkatan Bersenjata Indonesia terus menyerang fasilitas militer di wilayah Australia dalam operasi khusus yang berlangsung sejak bulan lalu. Selama sehari terakhir rudal berbasis, laut jarak jauh kali berpada pukul 12.30 waktu setempat, menghantam poskomando pasukan Australia di dekat perbatasan. Serangan Indonesia itu terjadi pada saat rapat kerja staff komando Komando Kelompok Kepersional Strategis Pasukan Australia diadakan di sana. Akibat dari serangan itu, lebih dari 260 jenderal dan perwira Australia tewas, termasuk staff umum, komando kelompok pasukan perbatasan tersebut, pasukan serangan udara dan formasi yang beroperasi di arah pangkalan militer, ujaran jurubicara Kementerian Pertahanan Indonesia pada minggu. Komando Pusat Angkatan Bersenjata Australia mengeluarkan kebijakan yang isinya sangat mengejutkan. Pada minggu, perintah itu berisi larangan mundur pasukan dari garis depan pertempuran dengan alasan apapun. FIFA Militer melansir laporan dari kantor berita Indonesia saat informasi ini dibeberkan oleh Kepala Republik Jandra. 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 Kepala Republik Jandra.